Intro Di tengah hujan, Nurul Izzah Anwar tiba di salah satu stasiun kereta di lebah pantai Kuala Lumpur. Anak sulung tokoh reformasi Malaysia Anwar Ibrahim menjadi sensasi tersendiri dalam pemilu Malaysia kali ini. Bersaing di bawah bendera Partai Keadilan Rakyat, ia menemui pemilih yang akan menentukan pilihannya. Lawan Nurul di Lembah Pantai berasal dari Partai Koalisi Berkuasa Barisan Nasional dan ia punya pengalaman panjang di dunia politik. Ini adalah kali pertama dirinya berkecimpung dalam dunia yang begitu melekat pada ayahnya. Namun ia punya modal kuat, yaitu hati nurani. Berkaitan dalam hal yang ikut, di mana rude orang. Saya ingin menghantar, kalaupun saya. Apa khabuk? Saya tidak merupakan. Apa khabuk? Apa khabuk? Apa khabuk? Apa khabuk? Apa khabuk? Di kata penyelidikan lembah pantai, szczególnya. Ada banyak isu seperti pengンデh. I take that for example, a lot of them were squatters before and given housing, low cost flats, they are in terrible, terrible conditions, not well taken care of, even sold at a high price compared to the small size that they got. This is due to corruption, which is a national issue. If you give open tenders for these contractors to actually build proper housing, you will get a better building, a better place for these quarters. So they understand that national issues are localised, national issues such as the price hike of petrol and goods, these are affecting those who are in the lower income category. Nurul adalah orang kedua dari klan Anwar Ibrahim yang menjadi kandidat anggota Parlamen Malaysia. Ibunya Wan Azizah bersaing di Permatang Pau. Sedangkan ayahnya belum bisa kembali ke Parlamen karena dilarang pemerintah setelah bebas dari segala tuduhan beberapa waktu lalu. Apakah modalnya itu cukup untuk menarik suara dari pemilih? Bisa jadi tidak. Pertama dan terlebih dahulu, kami tidak menghasilkan politik rasio. Jadi itu jelas. Apabila saya berbicara tentang mempunyai orang, apabila saya berbicara tentang pemerintah mereka, ada masalah. Saya berbicara tentang Malay, Cina dan India. Meskipun saya adalah Muslim, saya adalah Malay. Jadi itu baik-baik saja. Dan saya rasa mereka menghargai itu. Pendukung pas, kebanyakan adalah warga etnis Melayu, beragama Islam dan tinggal di daerah pedesaan. Haji Zubir adalah warga Trolak Utara di Perak. Ia memiliki kebun kelapa sawit seluas 4 hektare. Kebun itu menjadi miliknya setelah mencicil pembayaran kepada pemerintah selama kurang lebih 10 tahun. Saat panen, ia mempekerjakan dua orang untuk mengumpulkan kelapa sawit. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia. Yang sebelah sini tak payah kutung lah, muda lagi. Yang sebelah itu masak dah. Dapat berapa tanda kan? Haji Zubir. Wah, banyak hari ini. Nah, berapa upahnya? Usai mengurus kebun kelapa sawitnya, ia pun bergegas pulang. Seorang tamu agung akan datang ke kawasan Trolak Utara. Tamu agung dari partai oposisi itu akan datang untuk berkampanye. Ia pun meminjamkan kursi miliknya untuk keperluan kampanye. Al-Fatih. Anwar Ibrahim memberikan ceramah di kawasan ini untuk memberikan dukungannya untuk kandidat partai oposisi setempat. Masa saya dan Pemimpin Kekuangan saya coba PPRT. Proyek Rumah Rakyat. Perbedaan antara Partai Anwar, Keadilan Rakyat, dan Partai Islam Semalaysia pun kabur di tempat ini. Kalau betul kamu pahlawan, mari kita bertarung dalam gelanggang. Tunggu bulan April, ada pilihan gaya, kita bertarung sebagai pahlawan. Sejumlah partai oposisi berkoalisi. Partai Aksi Demokratik, Partai Keadilan Rakyat, dan Partai Islam Semalaysia bergabung membentuk partai barisan alternatif. Mereka mengesampingkan perbedaan masing-masing dalam pemilu kali ini untuk mendobrak dominasi barisan nasional di parlemen. Anwar Ibrahim sebagai tokoh reformasi menjadi ikon oposisi. Sehingga ia pun seringkali menjadi pembicara untuk kampanye partai oposisi lain. Pengalamannya ditahan selama enam tahun atas tuduhan perilaku seks menyimpang menjadi bukti kesewanangan pemerintah. Pengalaman tak kabur. Astagfirullahaladzim. Saya tak tak kabur. Kalau pakai duit, milion-miliion saya boleh ikutin. Dah kena tendang, kena terajang, masuk penjara. Orang yang serang tak kuas hati lagi. Masih lagi. Jadi saya tak tanya. Apa untung dia serang saya? Dia serang saya, saya masuk penjara. Minyak turunnya? Dah. Saya, pukul saya. Masuk penjara enam tahun. Pecah ke patah pinggang. Rasuah kurang. Orang Melayu lebih senang. Anwar Ibrahim ditahan pada tahun 1998 atas tuduhan Sodomi saat menjabat sebagai deputi Perdana Menteri. Banyak yang menduga tuduhan itu muncul karena Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Muhammad berbeda pendapat dengan dirinya soal penanganan krisis ekonomi. Pada tahun 2004, ia dibebaskan karena tuduhannya itu tidak terbukti. Ia kemudian dilarang terlibat dalam parlemen selama empat tahun. Larangan itu berakhir April 2008. Tapi Abdullah Ahmad Badawi membubarkan parlemen lebih cepat sebulan sehingga mencegah dirinya mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Meski begitu, ancaman Anwar Ibrahim bagi pemerintah tak juga hilang. Karena tak ada larangan untuk turut bertampanye bagi partainya. Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mendapatkan kritik tajam selama dua tahun belakangan ini. Menjelang pemilu Malaysia, isu-isu yang membayanginya menentukan kelangsungan dominasi koalisi Partai Barisan Nasional dan juga partai pendukungnya, Organisasi Persatuan Kebangsaan Malaysia atau AMNO. Tundilah, Guat Tertuan, Bulat man, Lapan hari mulat, Bilihan raya di Malaysia, Pergilah, Tundilah bersama-sama. Terima kasih.